Warga Israel menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang bertopeng di Belanda Kamis 7 November 2024. Diketahui serangan itu terjadi setelah tim sepak bola Israel kalah dalam pertandingan melawan klub selokal Ajax. Dikutip dari The Times of Israel, warga Belanda bertopeng itu melakukan serangan brutal terhadap sejumlah penggemar Mekhabi Tel Aviv. Warga Israel itu hanya bisa pasrah saat para penyerang menendangi badan mereka. Tak hanya dikeroyok, para fans sepak bola Israel itu juga dijarah. Beberapa paspor mereka hilang dicuri oleh para penyerang bertopeng itu. Saat pengeroyokan terjadi, penyerang bertopeng tersebut tampak membawa bendera Palestina. Bahkan mereka terdengar meneriakan kalimat Free Palestine atau bebaskan Palestina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.